Kuli penguasa atau pemegang saham You who will rise up for the flood in which we have gone down remember When you speak for our weakness, remember to the dark time from which you escaped Bertolt Brecht Ketika saya berada di Amerika Serikat tahun yang lalu Saya mengadakan diskusi terbuka dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di sana Di antara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Kebanyakan berkisar mengenai soal kerjasama tokoh-tokoh sarjana Indonesia Wijojo, Niti Sastro, Emil Salim, Sumitro, Nugroho Noto Susanto, Sumantri Brojonegoro, dan lain-lainnya Dengan pemerintah Banyak dibahas soal brain drain Dari UI ke pemerintahan dan soal-soal masa depan kerjasama ini Walaupun tidak setajam di sana Soal ini juga hidup di kalangan masyarakat mahasiswa Atau sarjana-sarjana di Jakarta Soal ini terus timbul dalam proses waktu yang akan datang Universitas Soekarno Tentara Jika kita berbicara tentang kerjasama universitas dengan pihak tentara sekarang Pemerintah Mau tidak mau kita harus menoleh ke belakang Melihat hubungan kerjasama ini sebelum 1965-1966 Tanpa menoleh ke belakang Kita akan mengaburkan perspektif masa lampaunya Kerjasama dan hubungan baik antara universitas dengan pihak angkatan darat Sebenarnya dirintis oleh Suwarto Perwira yang membina Seskuat Sejak lahir tahun 50-an Ia telah merasakan bahwa perwira-perwira angkatan darat Haruslah mendalami soal-soal kemasyarakatan yang ada Pengetahuan tempur harus diimbangi dengan wawasan kemasyarakatan yang mendalam pula Suwarto menyadari Bahwa fungsi tentara di Indonesia bukanlah semata-mata sebagai alat pertahanan belaka Karena itu ia mengundang tokoh-tokoh universitas Dan pemikir-pemikir Indonesia untuk ikut mengajar di seskuat Sifat simpatik dari angkatan darat ini berbeda 180 derajat dengan sikap pemerintah waktu itu Presiden Soekarno dengan ide-ide megalomanianya sama sekali tidak bisa menghadapi pemikir-pemikir ilmiah yang ada di universitas Kerjanya hanya memaki-maki dosen yang berani memberikan pandangan lain kepada cita-cita politik atau sosialnya Mereka dituduh sebagai textbook thinker Profesor-profesor botak yang tidak dapat mengerti drap revolusi dan lain-lainnya Bahkan Presiden Soekarno tidak segan-segan mengagungkan teori-teori Dan hasil-hasil penelitian yang masih mentah Juga dengan padi ajaibnya disanjung-sanjung Dan ahli-ahli pertanian yang serius diecek Dengan sendirinya kelompok-kelompok sarjana Yang ahli ini merasa tidak dihargai dan kecewa pada pemerintah Sikap simpatik dari angkatan darat Atau baca soskoat Menambah aratnya hubungan-hubungan yang ada Usaha-usaha Soekarno untuk memecat Dokter Hatta, Simatupang, Sadli, Dicap Liberal, dan PSI Ditolak oleh pimpinan angkatan darat Atau soskoat Bahkan mereka tidak ragu-ragu Menampung korban Presiden Soekarno Profesor, Doktor, Mukhtar, Kusumaat Majah yang dipecat dari UNPAD Ditambung oleh SESKOAT Perlahan-lahan tapi pasti terbina kerjasama Antara sejumlah tokoh utama universitas Di Jakarta dan Bandung Dengan sejumlah perwira tinggi yang kemudian Memainkan peranan dalam menumbangkan Soekarno Dalam skala yang lebih kecil di luar negeri terjadi hal yang sama Sejumlah tokoh mahasiswa yang anti-komunis Dan ide-ide totaliter Soekarno dikejar-kejar oleh rekan-rekannya Dan petugas-petugas KPRI di sana Mereka dicap liberal Kontra-revolusioner Anti-Nasakom Dan lain-lainnya Pemimpin golongan anti-Soekarno di Eropa Dalam tahun-tahun itu adalah seorang mahasiswa farmasi Si Raid Dalam posisi yang paling sulit mereka Dapat hanya beberapa tempat bantuan dari atas semiliter Indonesia Kadang-kadang Admil Indonesia Juga berfungsi sebagai pelindung mahasiswa yang dikejar-kejar Soekarno Atau klik Nasakom Kebutuhan untuk kerjasama Situasi ini berubah pada tahun 1965-1966 Setelah G30S PKI dihancurkan Keadaan mulai berubah Kelompok Soekarno mengalami setback yang jauh Walaupun kedudukan mereka masih tetap kuat Sebaliknya golongan-golongan anti-Soekarno bekerjasama Dengan sejumlah perwira-perwira angkatan darat Mulai mengambil inisiatif penyerangan Waktu itu ada lima kelompok yang paling menonjol Dalam tentara yang berusaha untuk menjaga kembalinya struktur politik dan sosial sebelum 30 September 1965 Kelompok MBAD, Anti-Suharto Kelompok Nasution yang mempunyai banyak saluran-saluran Kelompok RPKAD, Siliwangi dan Kostrak Sebaliknya Soekarno juga punya kekuatan-kekuatan Baik di kalangan sipil maupun militer Jika mereka menolak struktur sosial atau politik zaman Soekarno Maka konsekuensi logisnya adalah penolakan Pula terhadap Soekarno sebagai presiden Soal yang timbul waktu itu adalah Bagaimana caranya untuk Memenangkan pertempuran tanpa menimbulkan perang saudara Disinilah universitas tampil Serangan pertama terhadap Soekarno dilancarkan oleh mahasiswa-mahasiswa Dengan dukungan moral para pengajar-pengajarnya Grup-grup tentara secara tidak langsung membantunya Seminar-seminar anti Soekarno Diselenggarakan di dalam kampus ketika banyak perwira-perwira apri Masih bicara soal pangti atau PPR Demikian pula permintaan pertama Agar presiden Soekarno diadili Dan disinyalir kesalahan-kesalahannya Timbul dari IKHI dan Persahi Grup Sarjana Hukum untuk tentara yang anti Soekarno Tampilnya universitas besar artinya Mereka dapat menunjukkan bahwa mereka tidak anti Soekarno Tetapi mereka hanya menyalurkan Tuntutan-tuntutan generasi muda mahasiswa Sebab jika tidak akan timbul anarki Dengan manuver-manuver universitas ini Perpecahan di kalangan angkatan darat dapat diperkecil Keluar mereka juga menunjukkan wajah yang simpatik Bahwa mereka tidak militerisme Buktinya cita-cita universitas sejalan dengan cita-cita mereka Universitas sebagai pusat ilmu memberikan wajah yang manis pada pemerintah angkatan darat setelah tahun 1966 Di pihak lain Angkatan darat juga tidak segan-segan bertindak keras terhadap golongan ekstrim di grup universitas Tokoh kasih yang paling militan dicopot dari DPR-KR Buyung Nasudion Dimunculkan tokoh-tokoh universitas dan mahasiswa yang cukup lunak Atau tokoh-tokoh yang telah terbeli dan mau jadi agen intel tentara Apakah ini berarti bahwa selama tahun 1965-1966 Universitas telah disewa oleh tentara yang anti Soekarno Saya tidak berpendapat demikian karena pimpinan-pimpinan mahasiswa Dan serjana juga punya target sendiri Mereka punya kesadaran kuat bahwa secara fisik mereka lemah Keberanian dan dedikasi tidak akan meruntuhkan Soekarno Harus ada kekuatan fisik yang nyata Untuk membongkar kekuasaan Soekarno Dan tentara adalah partner yang tepat untuk hal ini Yang terjadi adalah kerjasama saling menguntungkan Kasarnya saling tunggang menunggangi Buruh atau pemegang saham Sejak tahun 1966 kita kenal istilah SBRI Dan kelompok SBRI yang paling berpengaruh adalah kelompok SBRI Ekonomi FEUI Mereka adalah Indonesian Best Economist Sebagai kelompok yang menggariskan kebijaksanaan politik ekonomi pemerintah Kelompok-kelompok politik seperti Prof. Dr. Sarbini Dr. Fuad Hassan tidak berpengaruh Lebih berpengaruh adalah tokoh-tokoh Seperti Mayor General Alam Shah dan kawan-kawannya Ketika pengaruh Soekarno telah digikis Maka warisan pemerintah secara otomatis jatuh pada angkatan darat Dan keadaan pemerintah waktu itu ibarat mayat hidup Inflasi tahun 1966 berkisar sekitar 650% Utang-utang berjumlah 2,4 miliar dolar dan produksi Di bawah angka-angka normal Kelompok-kelompok angkatan darat menyadari bahwa mereka tidak mungkin mampu untuk membereskan persoalan ini Pertama Karena mereka tidak terlatih untuk menghadapi soal-soal teknis ekonomi yang pelik Tanpa sokongan yang aktif dari para sarjana RI akan jadi rumah kartu yang berserakan ditiup angin Soal kedua adalah Soal image keluar Pihak luar negeri tidak akan percaya pada Indonesia Jika pasien yang sakit parah tidak ditangani oleh juru rawat yang tepat Pastilah tidak akan ada bantuan luar negeri jika juru rawat Tadi dijabat oleh tentara yang termasuk korup di luar negeri Faktor ini pula yang menyebabkan kokohnya grup sarjana-sarjana di kalangan pemerintahan Tahun 1968 Posisi tokoh-tokoh universitas bertambah kuat dengan ditangkatnya Prof. Dr. Sumantri Projonegoro Sebagai Menteri Pertambangan Dia Rektor UI Prof. Dr. Toyib Hadiwijaya Rektor IPB Prof. Dr. Sumitro Sebagai Menteri Perdagangan Tokoh Senior Sarjana-Sarjana Ekonomi Prof. Dr. Ali Wardana Sebagai Menteri Keuangan Dekan FEUI Dan Prof. Dr. Senowaji Dekan FHUI Wajah kabinet pembangunan makin manis Dan luar negeri makin percaya akan kehebatan Dari juru rawat Serta keseriusan pemerintah Kredit-kredit luar negeri makin lancar Pemerintah juga merasa safe Karena tokoh-tokoh universitas ini bukanlah rival Untuk angkatan darat dan juga tidak mempunyai ambisi kekuasaan Di samping ahli memberikan wajah yang manis dan bukan rival politik lagi Di kalangan universitas dan sarjana-sarjana timbul persoalan baru Mengapa kita harus bekerjasama dengan melepaskan mereka terjun ke dalam bidang pemerintah Apakah hanya sekedar cari nafkah dan jadi buru tentara dengan fasilitas mobil dan rumah? Apakah kita juga punya misi-misi tertentu dalam kerjasama ini? Soal-soal inilah yang menghantui beberapa kelompok mahasiswa yang berpikir jauh Beberapa teori dilontarkan Teori pertama adalah teori tentang perlunya kerjasama APRI Sebagai sumber kekuasaan fisik dengan universitas Sebagai sumber kebenaran ilmiah Universitas dalam suatu masyarakat yang berkembang seperti di Indonesia Tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan tinggi dan lembaga ilmiah saja Sebagai agen pembaharuan mereka harus secara fisik terjun ke dalam masyarakat Tetapi kita juga harus sadar bahwa tanpa dukungan kekuatan semua ide tidak akan berjalan Kekuatan fisik yang dapat melaksanakan ide-ide ini hanya tentara Partai-partai tidak mempunyai komitmen untuk membangun Sedangkan tentara mempunyai Mereka percaya bahwa dengan mengalirnya sarjana-sarjana ke pihak pemerintah atau tentara Maka ide-ide universitas yang demokratis akan meresapi tentara Sehingga senjata diatur oleh pemikiran yang masa Mereka juga menganjurkan agar lebih banyak APRI yang masuk universitas Sehingga mereka juga mengerti apa yang menjadi cita-cita universitas Teori kedua adalah teori tentang perubahan sosial yang terjadi dalam proses demodernisasi Pesatnya perkembangan modernisasi menyebabkan masalah-masalah masyarakat semakin kompleks Dan kian diperlukannya ahli-ahli terlatih Dalam keadaan ini posisi kaum teknokrat akan sangat menentukan Dengan demikian untuk jangka panjangnya Tempat dan peran para sarjana dan kaum ahli akan kokoh Tentara sendiri pada akhirnya harus menjadi pekerjaan yang amat teknis Dan bukan pekerjaan sambilan Sambil jadi direktur PT Berdikari Sambil jadi bupati Atau sambil jadi kepala pembuangan sampah Dengan demikian kaum sarjana Juga punya wawasan-wawasan Sendiri dalam kerjasama Dengan pihak pemerintah dan tentara Bagaimana jaminannya? Waktu diskusi sedang berlangsung seorang mahasiswa bertanya Jaminan apakah yang ada Bahwa kita tidak ditipu oleh tentara Dalam keadaan sekarang Angkatan Darat sebagai partai terbesar dan terkuat tidak punya pilihan lain Kecuali memakai kaum teknokrat Tetapi kalau sekiranya ekonomi telah beres Dan tiba-tiba Angkatan Darat punya ilham Untuk mendepak Emil Salim Sumitro Sumantri dan lain-lainnya Apakah kita punya bargaining position? Lalu mereka kemudian Pesta pora lagi dengan ide-ide gila Seperti tahun 1958 Waktu mereka menyedot Perkebunan-perkebunan Perusahaan-perusahaan negara Dan lain-lainnya Rupanya Ingat akan kebobrokan dan mismanajemen Dari perwira-perwira di perusahaan negara Dan perkebunan-perkebunan masih menghantui dia Saya tak bisa jawab pertanyaan ini Saya juga tidak bisa meyakini diri saya Bahwa seluruh pimpinan APRI Adalah orang-orang yang beridikat baik pada rakyat Indonesia Terlalu banyak penyelewengan Dan pelanggaran hukum Yang dibiarkan sampai sekarang Akhirnya timbul pertanyaan dalam diri saya Apakah Mereka guli penguasa Ataukah Pemegang saham yang juga bisa Ikut memutuskan secara wajar?